Selamat datang di channel youtube Citarabasa 1 yang saya melakukan Dukung channel ini dengan like, komen, show, dan subscribe channel ini Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya And enjoy the video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selamat menikmati ya Perkenalkan, nama aku Faika Tindyabuyanto Dari kelas 4 SD Citarabasa 10 Priseu, Lampung Hari ini aku akan baca penggaran buku Fabel 34 Provinsi Dan Persahabatan Badak dan Jelak Buku ini seri ke-11 Dari buku Fabel 34 Provinsi Penulis buku ini adalah Kak Dienka dengan ilustrasi R.V.R.A.D Dan diterbitkan Oleh B.I.P. Klopo Gramedia Pada tahun 2019 Buku ini juga dilengkapi Dengan foto Seputar binatang Menarik bukan? Yaudah ya teman-teman, kita baca bersama-sama saja Badak biasa hidup sendiri Dia jarang bergaung dengan binatang-binatang lain Bukan, bukan karena sombong Tapi dia memang lebih suka menyendiri Suatu hari, badak kedatangan tamu Dia adalah si Jelak Tanpa permisi Jelak hingga di Punggung badak Jelak mematuk-matuk tubuh badak Teman-teman, kalian tahu tidak Burung Jelak itu apa? Burung Jelak itu burung yang suka Memakan kutu di tubuh badak Dan kembau Lihat pada gambar disini Mesti merasa geli Badak Badak senang Jelak memakan kutu-kutunya sampai habis Setiap saat itu Badak dan Jelak bersahabat Setiap hari Jelak berkunjung Jika Jelak tak datang Badak akan mencari-cari Jelak Mereka terus bertemu Lihat teman-teman Pada gambar disini Mereka sangat senang sekali Yang bermain bersama Suatu ketika Terdengar suara amarah badak Aduh Apa yang kamu lakukan Jelak? Terliap badak Ada Jelak Ada lungang kecil di kulit badak Luka itu mengeluarkan darah Jelak tertawa Kutu-kutu sudah habis Aku kekurangan makanan Makanya Aku patut kulitmu Sepihan kulitmu dan darahmu Bisa jadi makananku Sahut Jelak tanpa merasa bersalah Badak Melokot Mendengar jawaban Jelak Lalu dia menggoyang-goyangkan Tubuhnya untuk mengusir Jelak Kamu menyakitiku Jelak Padahal selama ini Aku sudah baik padamu Badak Tidak itu badak Pergi kamu Usir badak Jelak merasa bersalah Karena sudah membuat badak marah Maafkan aku Maafkan aku Badak Seharusnya aku bilang dulu padamu Maafkan aku Karena hanya memulihkan rasa laparku Tuhan Maafkan aku Jelak harus meminta maaf Jika kamu tak suka Aku tak akan mengulanginya lagi Ujar Jelak Badak Badak tak peduli Dia tetap mengusir Jelak Kalau kamu tak mau pergi Aku akan mengejar Dan menandukmu Dengan curaku Ancam badak Jelak Jelak pun pergi Dia tak berani lagi Datang Tak berani lagi datang Badak Kembali sendirian Ya teman-teman Kasian ya Burung Jelaknya Sampai menangis Gara-gara ketakutan Saat diusir badak Lanjut tidak Yuk lanjut Meski demikian Jelak tak pernah pergi jauh Dia selalu tebang Dan dihinggap di pohon Sekitar tempat tinggal badak Sesekali Dia menyempatkan Menyempah badak Namun Badak tak pernah Menganggapinya Aku Aku harus bersabar Lama-lama Pasti Badak Badak mau Berteman lagi Denganku Jelak tak berputus asa Jelak Jelak Tetap tinggal di atas pohon Dari situ Dia bisa melihat Tubuh badak Mulai banyak kutunya lagi Wah baik sekali Wah baik sekali ya hati jelak teman-teman Walaupun dia sudah dipusir Tetapi Dia Dia tetap Perhatian dan sayang dengan sahabatnya itu Demikian Penggalan Penggalan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye B locker Tunggolan 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 Terima kasih telah menonton!